Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengklik video ini Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, murah rezeki dan selalu berbahagia bersama keluarga Amin ya robal alami Setelah pulang dari Surabaya, Rijis mengunggah foto di feed bersama Pak Denya Yang ternyata dinobatkan sebagai wali mewakili ayah Rijis dalam pernikahannya nanti Ternyata Bapak Sulianto Almarhum pernah merasa khawatir dengan jodoh Rijis yang diungkapkan oleh budenya Tapi budenya Rijis mengatakan tenang saja nanti jodohnya akan datang sendiri Rijis merupakan anak yang suka berbagi kepada siapapun Namun tidak pandang bulu terbukti disitu ada ucapan terima kasih dari Billy Eversen Karena memperoleh hadiah ucapan selamat ulang tahun berbentuk balon dan bunga-bunga besar Beserta sempatu bermerek Ternyata ketika Rijis pakai baju pocong atau pocis beraksi bertujuan untuk ngeprank calon suaminya Tapi sungguh kasihan Ternyata Rijis gagal ngeprank Rian calon suaminya itu Karena sedikitpun Rian gak ada rasa takut Malah kelihatan kalau mukanya sedih Mungkin yang dipikirkan dalam hati Rian adalah Begini amat ya calon bini gue kalau nyeri Dan malam minggu itu senang sekali Rijis TR biasa rame-rame dengan keponakan Dan terlihat keduanya sudah pantas menjadi calon rumah dan haba Kemudian dilanjut dengan jalan-jalan bersama tim Rijis yang baru Selemas dan gak gitu Gue dikasih kado Jangan buntun buat Bapak sih Oh Bude bilang gini Bapak seminggu sebelum Bapak meninggal itu Bapak ke rumahnya Bude Dan masih bertanya siapa ya jodohnya Rijis Terus kata Bude Tapi udah sama Jangan bukan gitu tadi jajiannya Jajiannya apa? Disitu Eman Eman lagi apa? Eman ya Allah udah lem parah mana Eman Tuh tegak Eman Tuh tegak apa oke oke makasih makan is krim makan is krim is krim is krim doang hmm yummy eh malam makan is krim selamat menikmati